Intro Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat segmen atau sesi fun reading berupa PRD Reading lagi Dengan tema, pengorbanan apa yang mampu dirinya lakukan demi hubungan ini Ya, sekali lagi, pengorbanan apa yang mampu dirinya lakukan demi hubungan ini Oke, tapi bagaimanapun saya ingin mengingatkan kalau ini adalah readingan general Dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya So, belum tentu bisa resonate bagi diri kalian semua yang menyaksikan atau menonton video ini di luar sana Jadi, harap bijaksanalah di dalam menyikapinya Kalau misalnya resonate, berarti readingan ini cocok untuk kalian Kalian berjodoh dengan readingan ini Energi kalian ketarik masuk di dalam readingan ini Kalau misalnya tidak resonate, jangan dipaksakan, jangan pula dicocok-cocokkan Karena bisa jadi kalian masih belum berjodoh dengan readingan ini Atau bisa jadi energi di dalam readingan ini adalah vice versa atau kebolak-balik Ketukar satu sama lain Bisa jadi readingan ini untuk orang yang sedang dekat dengan diri kalian Seperti pacar kalian, mantan kalian, suami istri kalian Saudara kalian, orang tua kalian, sepupu kalian, tetangga kalian, ataupun kawan-kawan kalian Orang yang sedang kalian pikirkan Itu bisa jadi Dan namanya, readingan general itu Tidak tertutup kemungkinan Kalau energinya saling bertumpah ruah Di antara dek-dek yang lainnya Jadi boleh memilih lebih dari satu dek Dan readingan saya ini adalah timeless dan juga genderless Timeless itu adalah tidak terbatas oleh waktu Jadi yang mengikuti video ini Boleh pria, boleh wanita, boleh anak-anak juga Siapapun diri kalian Tidak terbatas oleh gender Dan kapanpun kalian ingin menontonnya Mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan Itu juga diperbolehkan, diperkenalkan juga Nah, disini ada tiga dek Dari kiri ke kanan Simbol gelas bintang, gelas makota, dan gelas bunga Seperti biasa Silahkan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian Bila perlu, kalian pausekan dulu videonya Atau ikuti dulu apa yang ingin saya sampaikan disini Nanti setelah penyampaian saya, pemberitahuan saya Mungkin ya, kalian sudah bisa memutuskan Apa yang menjadi feeling dan insting kalian Dek, mana yang harus kalian pilih Oke Nah, yang ingin saya sampaikan ya Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian Agar ke depannya nanti semakin bertambahnya jumlah subscriber saya Saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang Lebih bisa berguna untuk membantu diri kalian semua Oke, kita saling tolong-menolong satu sama lain Sedangkan yang kedua Bagi kalian yang ingin melakukan konsultasi private Ataupun personal reading dengan diri saya Buruan cepetan Supaya andrinya jangan lama nantinya ya Karena nomor whatsapp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas Silahkan kalian pelajari baik-baik dan baca dengan sesama dulu Segala aturan-aturan dan persyaratan Serta ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini Supaya jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya Oke Saya rasa kalian telah memilih Sekarang kita masuk ke dek kelompok yang pertama Oke viewers Sekarang kita masuk ke dek kelompok yang pertama dengan simbol gelas bintang Untuk menghemat waktu Saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus Barusan akan saya bacakan Oke Dear God Universe Please give us a chance For viewers who pee and choose that number one With star glasses as a symbol Pertanyaannya Pengorbanan apa Yang sanggup dirinya lakukan Demi hubungan ini Oke Pengorbanan apa yang sanggup dirinya lakukan demi hubungan ini Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak Co-create 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 Oke Saya akan Lihat penjelasannya melalui kartu tarot Tuhan Dengan pertanyaan pengorbanan apa yang sanggup atau mampu dirinya lakukan demi hubungan ini Ya pengorbanan apa yang sanggup atau mampu dirinya lakukan demi hubungan ini Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu co-create Oke Pertama disini ada five of challenges Ini terhubung dengan elemen air water sign dengan jodiac cancer Scorpio Pisces Terutama jodiac Scorpio Kedua disini ada kartu the world The world disini terhubung dengan planet Saturnus yang mendominasi jodiac Capricorn Yang ketiga disini nine of challenges ya Terhubung dengan elemen air cancer Scorpio Pisces atau Pisces terutama jodiac Pisces disini Keempat masa depan Yang dalam jangka waktu dekat Seven of Swords Seven of Swords disini Terhubung dengan elemen udara ya Dengan Jodiac Libra Aquarius Gemini terutama jodiac Aquarius Terakhir disini ada kartu six of challenges ya Six of challenges Atau six of cups Terhubung dengan elemen air Dengan jodiac cancer Scorpio Pisces terutama jodiac Scorpio lagi ya Kita akan lihat Satu kartu saran apa yang mesti kalian lakukan Untuk pengorbanan dirinya ya Dear God Universe Please Give us your advice Your message Your suggestion Your solution What should we do What we must do Apa yang harus kami lakukan ya Untuk pengorbanan dirinya Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak Ini satu kartu saran untuk kalian Ground yourself ya When you detect from awareness Of your body And the physical world ya You become ungrounded ya Although with its presence To float heavenward Your attention and work Are needed upon to earth We are helping you balance And balance the spiritual and material So that you can enjoy A fulfilling earthly life Oke dari kartu co-create ini ya Saya merasakannya Orang ini ya Memiliki niat yang sangat besar sekali Untuk bisa bersama dengan diri kalian Dan saya merasa dari kartu six of challenges Atau six of cups ini Ini adalah orang masa lalu kalian Entah mantan suami kalian Mantan istri kalian Ataupun mantan pacar kalian disini ya Tapi yang pasti hari ini ya Mungkin ada perubahan yang terjadi disini ya Dimana dirinya itu ya Mungkin telah sadar ya Atas apa yang dia lakukan ya Dan dia menganggap Kalau diri kalian itu sangat berharga sekali Sehingga hari ini dibalik kesadaran Yang ada di dalam dirinya itu ya Dia berusaha dengan segala macam cara Untuk bersama dengan diri kalian Meskipun ya Dia mesti gagal jatuh bangun ya Dan dia karena apapun yang dia lakukan Di masa lalu itu ya Mungkin sebuah kesalahan Dan dia sangat menyesalinya ya Dan harapan dari diri dia itu Dia bisa menciptakan sebuah dunia Dimana dunia itu Hanya milik dia dengan diri kalian bersama ya Dimana di dalam dunia itu Dia memiliki nine of challenges Atau rasa kenyamanan Di dalam cinta ya Di dalam menikmati cinta Demi diri kalian Meskipun ya pengorbanannya disini ya Dia mesti gagal jatuh dan bangun Ditolak oleh kalian ya Tapi dia akan terus berusaha ya Bahkan melakukan dengan berbagai macam cara ya Bahkan disini ada kartu seven of swords Atau kecurangan ya Tapi yang kita baca disini adalah hal yang positif ya Dimana Dia mungkin akan meninggalkan Atau Menghindari atau meninggalkan ya Segala sifat buruknya di masa lalu Orang-orang negatifnya di masa lalu ya Karena Antara dirinya Dengan kalian ya Memiliki Masa lalu yang sangat indah sekali ya Dimana dia ingin Masa lalu itu bisa terulangi sekali lagi Demi sebuah rekonsiliasi hubungan ini Supaya Rekonsiliasi ini Lebih serius lagi ya Dia memusatkan perhatian kepada diri kalian Lihat ya Seekor burung hantu yang terus mengawasin Sebuah telur Dan ada seekor macan disini ya Dari serangan seekor macan disini ya Dia berusaha dengan segala macam Inilah pengorbanan yang dia lakukan Untuk menjaga kembali hubungan kalian Agar tetap utuh Tanpa tersentuh oleh siapapun Tanpa ada gangguan Dari siapapun Termasuk dari orang ketiga Maupun dari pihak keluarga tersebut ya Meskipun disini ya Seven of swords Meskipun dia mesti mengkhianatin Teman-temannya Itu akan dia lakukan Demi diri kalian Meskipun ya Pengorbanannya itu Dia mesti menjadi seorang Anak pembangkang Di dalam keluarganya Melawan kata-kata orang tuanya ya Tetap dia akan lakukan Demi dirinya Supaya bisa rekonsiliasi lagi ya Supaya bisa bersama lagi Dengan diri kalian Apapun ya Sanggup Dia lakukan Five of challenges ya Meskipun Dia mesti menghadapi Tekanan batin ya Mesti menghadapi Sebuah tekanan ya Mesti menghadapi masalah Saat itu Mesti menghadapi kegagalan pun Dia sudah tidak peduli lagi ya Dia sudah tidak takut lagi Dia tidak gentar lagi Hanya untuk Kembali bersama kalian ya Menciptakan dunianya Bersama dengan diri kalian Dimana dunianya itu Penuh dengan kedamaian Kenyamanan dan kemakmuran ya Bersama dengan diri kalian berdua Ya Meskipun Pengorbanannya itu Dia mesti mengkhianati Orang-orang di luar sana Dengan meninggalkan mereka semua Ataupun ya Menjadi pembangkang Yang melawan nasihat orang tuanya Tetap Dia akan lakukan Dia tetap akan membuat Keputusan Untuk kembali kepada kalian Karena dia sadar Antara dirinya dengan kalian ini Memiliki masa lalu yang manis Yang tidak bisa dia lupakan Begitu saja ya Dan disini Ada kartu ground yourself ya Maksudnya Dari ground yourself itu ya Sederhanakanlah diri kalian ya Maksudnya Dari sederhanakan Diri kalian itu Merendahlah ya Rendahkan diri kalian Jangan meninggikan kalian Jangan bersikap angku Ataupun Jangan bersikap sombong ya Kepada diri dia itu ya Kayak seperti Pura-pura Tidak mau Padahal hati kalian itu Sebenarnya Masih menginginkan Dirinya ya Dan Untuk orang kayak gini ya Dari kartu ground yourself ya Dikatakan ya Jangan terlalu banyak Menuntut lagi ya Dari diri dia Terutama dari Hal materi Karena Dari rasa cintanya itu ya Rasa cintanya yang serius Kepada diri kalian itu ya Mampu Dia perjuangkan Yang namanya materi itu Dan kalau kalian Bisa menerima dia ya Dengan apa adanya ya Tanpa banyak menuntut Kepada diri dia ya Sederhanakan Diri kalian Simpelkan diri kalian Maka Ya Saat itu Tuhan juga akan tahu ya Saat Tuhan Melihatnya ya Kalian tidak terlalu banyak Menuntut dari dia Maka secara spiritual kalian Akan dinaikkan oleh Tuhan Ya Derajat kalian Akan spiritual itu Akan dinaikkan oleh Tuhan Ya Dan secara material juga Kalian Tidak akan kekurangan Dan akan terus Berkelimpahan terus Di saat kalian bisa menerima Dirinya kembali Menerima segala perubahannya Yang sudah menjadi baik Dan Dan sangat serius sekali ya Kepada diri kalian Kalau kalian Masih bisa memaafkannya Dan Memberinya ya Kesempatan lagi Maka saat itu Secara materi Kalian juga tidak akan Perlu takut Akan berkelimpahan Terus Rezeki kalian ya Sebagai tanda Syukur Dari kalian Karena Tuhan itu Juga maha tahu ya Di sini ya Atas kalian yang tidak banyak Menuntut apa-apa Dan bisa hidup Secara sederhana Tanpa menuntut Banyak dalam hal materi Kepada orang yang kalian Dilingkan ini ya Maka Tuhan akan memberikan hadiah Sebagai pengganti ya Dimana spiritual kalian Semakin meningkat Religius kalian Terhadap agama Semakin meningkat Dan Secara materi Kalian akan tercukupi Tidak akan Kekurangan Di sini ya Yang penting Ground yourself ya Rendahkan diri kalian Jangan terlalu banyak Menuntut Maksudnya Rendahkan diri kalian itu Bukan untuk menghina Diri kalian sendiri Tapi rendahkan diri kalian itu Supaya tampak simple Jangan Hidup secara Bermewah-mewahan Ya Rendahkan diri kalian Supaya Menunjukkan Sebuah kesan Kalau kalian itu Pribadi yang sederhana Ya Yang bisa hidup Dengan sederhana Tanpa mempersulit lagi Keadaan Dari orang ini Karena dia Telah berkorban Banyak Demi diri kalian Oke Mungkin Ini yang bisa saya sampaikan ya Karena ini adalah General Reading ya Jadi penyampaian saya Mungkin seadanya saja Kalau ingin penyampaian Yang lebih mendetail Lebih akurat Ya Di sini ya Silahkan Kalian lakukan Konsultasi personal Ataupun private reading Dengan diri saya Dimana nomor whatsapp saya Telah tertera Di kolom deskripsi Maupun kolom komentar Yang paling atas Ya Kalian tinggal Baca baik-baik Dan pelajari dengan Saksama Segala aturan-aturan Ketentuan Dan Persyaratan Yang berlaku Untuk layanan Berbayar ini Supaya jangan terjadi Kesalahpahaman Nanti ke depannya Oke Sekarang kita masuk Kedek kelompok yang kedua Nah viewers Sekarang kita masuk Kedek kelompok yang kedua Dengan simbol Glass Makota Ya Untuk menghemat waktu Saya akan Menarik dulu Semua kartunya Sekaligus Barusan akan saya bacakan Ya Dear God Universe Please give us a chance For viewers Who be anxious That number two With tiara glasses As a symbol Ya Pengorbanan apa Yang sanggup dirinya Lakukan demi hubungan ini Ya Pengorbanan apa Yang sanggup dirinya Lakukan demi hubungan ini Oke Saya akan tarik Satu kartu energinya Secara acak Sebagai tema Ya Breathe Atau bernafas Ya Di sini Bernafas Oke kita lihat penjelasannya Melalui kartu tarot Dear God Universe Please explain to us For viewers Who be anxious That number two With tiara crown Glasses As a symbol Pengorbanan apa Yang sanggup dirinya Lakukan Demi Hubungan ini Ya Pengorbanan apa Yang sanggup dirinya Lakukan demi hubungan ini Konfirmasi Klarifikasi Sekaligus Penjelasan Dari kartu Breathe Ya Terlihat jelas Kalau orang ini Ingin mencari Ketenangan Dan Meninggalkan Masalah-masalah Ya Di sini Pertama Di sini ada Kartu Night of Wands Night of Wands Ini terhubung Dengan elemen api Aries Deus Sagittarius Terutama Jodiac Sagittarius Di sini Night of Cups Wow Night of Cups Harapan dia Night of Cups Ini terhubung Dengan elemen air Dengan jodiac Cancer Scorpio Pisces Terutama jodiac Pisces Atau Pisces Di sini Tengahnya Six of Swords Memang Orang ini Ingin Meninggalkan Masalah Dan mencari Ketenangan Six of Swords Six of Swords Ini terhubung Dengan elemen udara Dengan Jodiac Libra Aquarius Gemini Terutama jodiac Aquarius Masa depan Dalam jangka waktu dekat Six of Cups Wow Terhubung dengan elemen air lagi Cancer Scorpio Pisces Terutama jodiac Cancer Eh Terhubung dengan jodiac Scorpio Lagi-lagi mantan Ini energi mantan lagi Yang terakhir Dalam jangka waktu Panjang Ada kartu Four of Cups Elemen air Lagi Elemen air Sangat mendominasi Di sini Cancer Scorpio Pisces Terutama jodiac Cancer Di sini Kita lihat Kartu saran Pesan dan nasehatnya Untuk diri kalian Apa yang Harus diri kalian Lakukan terkait Dengan pengorbanannya Yang satu ini Ya Sepertinya Yang saya rasakan Di sini Ya Ini hampir mirip-mirip Dengan deck Kelompok yang pertama Ya Dear God Universe Please give us your advice Your message Your suggestion Your solution For us What should we do What we must to do Apa yang harus kami lakukan Terkait pengorbanan Dari si orang Ini Si mantan ini Ya Apa yang harus Diri kita lakukan Untuk pengorbanannya Yang satu ini Ya Sat Satu kartu Secara acak Untuk Kita jadikan Saran di sini Life purpose Tujuan hidup Ya The purpose of your life Is to serve In a way That you bring A great joy To yourself Ya And others Ya Don't worry about Finding your purpose Ya Tidak perlu khawatir Untuk Mengenai Ya Mengenai Mencari Tujuan hidup kalian Instead Focus upon Serving A purpose And then Your purpose Will serve you Ya Layanilah Ya Perhatikan Apa yang Menjadi tujuan anda Kemudian Dari tujuan anda Akan kembali Melayani Dan memberikan Sesuatu Kepada diri anda Sebagai hadiah Nantinya Ya Oke Orang ini Ya Hampir mirip-mirip Dengan dek kelompok yang pertama Ya Datangnya Energinya Seorang mantan lagi Six of cups Seorang yang pernah putus Dengan diri kalian Ya Tapi hidupnya Di sana itu Banyak sekali masalah Sehingga dia tidak tenang Dan akhirnya Dia menyadari Kalau bersama diri kalian itu Dia menemukan Sebuah kedamaian Ketenraman Ya Maka Saat dia sadar Akan hal itu Dia akan Dia akan datang lagi Kepada diri kalian Untuk memperjuangkan diri kalian Ya Night of Wands Dengan begitu semangatnya Dengan antusiasnya Dengan segala Keyakinannya Bahkan Di sini Night of Wands ya Dia bahkan Tidak berpikir panjang lagi Untuk melakukan sesuatu Demi rekonsiliasi Hubungannya Dengan diri kalian Untuk mendapatkan Ketenangannya kembali Kedamaian jiwanya kembali Karena Kedamaian jiwanya kembali Itu hanya Bisa dia dapatkan Dari Ya Cintanya Dari cintanya Yang sesungguhnya Yang semestinya Ya Yang harus diberikan Kepada diri kalian Bukan diberikan Kepada orang lain Maka saat itu Di saat cintanya Telah dia berikan Seutuhnya kepada diri kalian Barusan Dia terlepas Dari masalah-masalahnya Ya Sebentar Ada telepon Oke kita sambung lagi ya Dan saya melihat disini ya Kalau misalnya Kalian menerima Orang ini kembali ya Dan di masa depannya ini ya Orang ini Akan meninggalkan Apapun Yang ada di dalam Kehidupannya ya Bahkan Takutnya ya Orang ini ya Dikhawatirkan Bisa menempuh Jalan spiritual Jalan yang religius Disini ya Karena dia sepertinya Akan mengistirahatkan Dirinya di sisi kalian Dan menjadi seorang yang Cuek ya Cueknya bukan Kepada diri kalian Tapi dia hanya Akan memberikan Perhatiannya Kepada hubungan Kalian saja Kepada diri kalian Dan meninggalkan Orang-orang Di luaran sana Bahkan Dia tidak ingin Bergaul lagi Dengan orang-orang Yang ada di luaran sana Baik teman-temannya Dia putuskan Hubungannya Sekaligus ya Dan Dari kartu Night of Wands ya Memiliki satu Kekurangan juga ya Pengorbanannya itu ya Dikhawatirkan Demi bisa rekonsiliasi Dengan diri kalian Bisa mendapatkan Hubungan yang damai Aman dan tenram Bersama diri kalian ya Takutnya dia sanggup Berbuat apa saja ya Bahkan menempuh Cara yang nekat ya Untuk mendapatkan Diri kalian ya Baik dengan kelemputan Maupun Dengan cara yang kasar Dengan cara bersaing Dengan orang Bertengkar Ataupun Berkelahi dengan orang Demi diri kalian Dia pun juga Akan sanggup Untuk melakukannya Ya Itulah pengorbanan Dari diri dia ya Karena diri kalian itu Dianggap ya Orang yang bisa Membawa kedamaian Yang bisa membuatnya Meninggalkan Segala permasalahan Yang ada Terjadi Pada diri dia Sehingga dia bisa Meninggalkan Masalah tersebut Ada Sehingga dia bisa Cuekin Apa masalah Yang ada Di dalam hidupnya Dan saat itu Dia menginginkan Hidup yang Tenang Dan damai Berit ya Bernafas Dengan lega ya Bersama diri kalian Selama dia masih Belum ya Mendapatkan diri kalian Ibaratnya Nafasnya itu Masih sesak ya Masih sesak Di sini ya Apapun Akan dirinya Lakukan Perjuangkan Korbankan Juga ya Demi diri kalian Ini adalah Mantan kalian ya Si Sokrat Orang dari masa lalu ya Yang datang untuk Membuat rekonsiliasi Kembali dalam jangka Waktu yang dekat Kedepannya ya Supaya Dia bisa menemukan Kedamaiannya Bersama diri kalian Ya Dan Ini ya Si Sokrat Dia melangkah Maju ke depan Ya Untuk Meninggalkan Segala Permasalahan Yang pernah terjadi Di belakang Dan masalah-masalah Hidupnya semuanya Akan dilupakan Oleh diri dia Ditinggalkan Oleh diri dia Di belakang Oke Dan di sini Kartu sarannya Pas sangat klop sekali Life purpose ya Untuk diri kalian Disuruh ya Lihatlah Apa yang menjadi Tujuan hidup kalian Yang sesungguhnya Ya Karena Karena di sini Dikatakan saran Ya Tujuan Hidup dari diri kalian Sesungguhnya Setelah Menemukan seseorang Yang telah berubah Menjadi lebih baik Ya Disuruh kalian Ya Untuk fokus pada Orang ini Ya Dengan cara Memberikan Perhatian Kalian Cinta kalian Yang tulus lagi Memberikan kesempatan Kepada orang ini Maka saat itu Kesempatan yang kalian Berikan itu Tidak akan rugi Sama sekali Karena Tuhan Atau alam semesta Ya Akan menggantikannya Di balik Ya Apa Pelayanan kalian Ya Serving Ya Pelayanan kalian Yang memberikan Fokus Perhatian kalian Kepada Orang ini Jangan mengabaikan Diri dia Itu pun Kalau kalian mau ya Tapi kalau kalian Tidak mau juga Tidak apa-apa ya Disuruh kalian Tidak perlu khawatir lagi Saat itu Kalau kalian Ya Bisa Memaafkan Ya Atau Apa Bisa memaafkan Dan menerima Mantan ini Ya Yang sudah berubah ini Ya Maka kalian saat itu Tidak perlu khawatir Akan tujuan hidup Kalian lagi Ya Karena Saat itu Kalian Tidak perlu Banyak memikirkan Apa masalah Yang bisa terjadi Karena saat itu Di saat pas Dimana kalian Menerima dia Kembali Dan kalian bersama Lagi kembali Maka saat itu Adalah saat-saat Yang paling tepat Paling sempurna Bagi diri kalian Di mata Tuhan itu Untuk Mendapatkan Ketentraman Dan kedamaian Ya Dimana saat itu Hidup kalian berdua Sudah tidak akan Memiliki masalah lagi Segala permasalahan Kalian sudah berakhir Di belakang Ya Kalian sudah melewati Ujian-ujian Dari Tuhan itu Dan begitu kalian Union lagi kembali Maka kalian Tidak akan Dihadapkan Dengan permasalahan Permasalahan Seperti kemarin lagi Ya Dan hidup kalian Akan Dengan sangat tenang Dan sangat Damai Sangat langgeng Sekali Maka disuruh Disuruh Kalian Fokus Serving a purpose Fokus Di dalam Memberikan perhatian Terhadap apa yang Menjadi tujuan hidup Kalian Maka tujuan hidup Kalian itu Yang akan Berbalik Mendatangkan Sebuah Kenikmatan Sebuah kedamaian Bagi diri kalian Nantinya Oke Itu yang bisa Saya sampaikan Melalui Kelompok yang kedua Karena ini adalah Reading-an general Jadi penyampaian saya Mungkin seadanya saja Untuk penyampaian yang Lebih mendetail Lebih jelas Lebih akurat Silahkan kalian Melakukan konsultasi Personal Ataupun Private reading Dengan diri saya Dimana Nomor whatsapp saya Telah tertera Di kolom deskripsi Maupun kolom komentar Yang paling atas Silahkan kalian Baca baik-baik Dan pelajari Dengan sesama dulu Ya Segala Segala persyaratan Aturan-aturan Dan ketentuan Yang berlaku Untuk layanan Bebayar ini Agar jangan terjadi Kesalahpahaman Nanti ke depannya Oke Sekarang kita masuk Kedek kelompok yang ketiga Viewer sekarang Kita telah masuk Kedek kelompok yang ketiga Dengan simbol Gelas bunga Untuk menghemat waktu Saya akan tarik dulu Semua kartunya Sekaligus Barusan Akan saya bacakan Dear god universe Please Give us a chance For viewers Who pay and choose That number Tree With flower glasses As a symbol Ya Dengan pertanyaan Ya Pengorbanan apa Yang mampu Atau sanggup Dirinya lakukan Demi hubungan ini Oke Oke Saya akan tarik Satu kartu energinya Secara acak Never ending story Cerita yang tidak akan ada Habisnya Ya Disini ada seseorang yang Sedang duduk Sedih Merenung Meratapi Ya Seiring disini Ada simbol dari jam pasir Ya Waktu yang berjalan Ya Berarti Orang ini Tidak habis Memikirkan diri kalian Ya Saya rasa disini Ya Tapi kita lihat Penjelasannya Melalui kartu tarot Sebentar Sepertinya Ada yang Ada yang terbalik disini Ah ini yang terbalik Oke Saya tidak membaca kartu Secara terbalik Oke Dear God Universe Please Explain to us For viewers who Be and choose That number Tree with flower glasses As a symbol Dengan pertanyaan Pengorbanan apa Yang sanggup dirinya Lakukan Demi hubungan ini Konfirmasi Klarifikasi Sekaligus Penjelasan Dari kartu Never ending story Oke Saya akan tarik Kartunya secara acak Pertama Strength Hmm Memberanikan diri Ya Mengumpulkan tenaga Ya Strength Terhubung dengan judia Leo Kedua Page of wand Banyak berdoa Dan banyak berharap Terhubung dengan elemen api Dengan judia Arius Leo Sagittarius Tiga judia Sekaligus Ketiga Night of wands Night of wands Ini terhubung dengan Elemen api lagi Dengan judia Ya Arius Leo Sagittarius Terutama judia Sagittarius Disini Biasanya Saya ingin beritahu dulu Biasanya Night of wands Ya Saya menganggapnya Sebagai kartu Yang negatif Ya Kartu yang negatif Karena night of wands Ini adalah on off Ya Datang dan pergi Sesuka hati Tapi Disini yang kita bacakan Adalah pengorbanan Seseorang dalam artian Yang positif Maka night of wands Ini Artinya berubah Menjadi positif Menjadi semangat Dan antusias Disini Tanpa berpikir panjang Bahkan bisa melakukan Apa saja Baik dengan lembut Dengan Dengan cara yang kasar Sekalipun Ya Mampu dia lakukan The lovers Nah Sekarang saya tahu Terhubung dengan Jodi Agamini Disini Dalam masa Dalam masa depan Dalam jangka waktu Yang dekat Ya Yang terakhir Disini Ada kartu The world Ya Terhubung dengan planet Satunus Yang mendominasi Jodi Capricorn Disini Kita lihat Saran, pesan, dan nasehat Disini Ya Story ini Ya Acceptance Penerimaan Ya See yourself and others See yourself and others Through the eyes Of the angel Ya Nanti akan saya jelaskan With unconditional love And acceptance In this way You are inspired And leave Everyone To their highest Potential Oke Saya merasakan disini Ya Untuk viewers Yang memilih Dek kelompok Yang ketiga ini Ini bukan dari mantan Mungkin ini dari Gebetan kalian Atau pacar kalian Suami istri kalian Tapi yang pastinya Orang ini masih belum putus Ya Dengan diri kalian Ya Atau Bisa jadi Energinya lebih condong Ya Ke Ke seseorang yang Naksir berat Kepada diri kalian Dia suka sekali Kepada diri kalian Sehingga Setiap hari Setiap malam Dia terus memikirkan Kalian hingga galau Hingga sedih Ya Tapi Mungkin Kalian tidak tahu Ya Kalau orang ini Mencintai diri kalian Atau Ya Mungkin Ya Kalian tidak bisa Mencintai orang ini Mungkin tidak sesuai Dengan apa yang menjadi Kriteria Dari diri kalian Mungkin perutnya Buncit Kayak Dia tidak memiliki duit Kayak Atau gimana Ya Gitu ya Hanya bercanda saja Karena ini hanya Perumpamaan Di sini Nah Tapi dari orang ini Ini bukan mantan Mutlak sekali Ini bukan mantan Tapi yang pasti Ini datangnya dari Seseorang fans berat Kepada diri kalian Yang setiap hari Sepertinya tergila-gila Kepada diri kalian Dan Di sini Ada kartu The strength Demi diri kalian Demi meluluhkan Hati kalian Demi menjinakkan Istilah cakap kasarnya Demi meluluhkan Dan menjinakkan Diri kalian Dia bahkan Sanggup untuk Melakukan apapun Bahkan bisa menempuh Cara yang bahaya Sekaligus Yang penuh resiko Sekaligus Ada kartu Night of Wands Dengan penuh semangat Yang menggebu-gebu Dan tidak Kenal menyerah Yang pantang Menyerah Dan orang ini Setiap hari Setiap malam Yang dia lakukan Dia korbankan itu Adalah memberi perhatian Untuk memperhatikan Apa yang Membuat kalian kurang Apa yang membuat Diri kalian Merasa kurang Tidak cukup Dia akan berusaha Untuk mencukupi Kebutuhan kalian Kalian lapar Dibelikannya Kalian makanan Kalian Misalnya baju Kalian robek Dia melihatnya saja Meskipun kalian Tidak memintanya Dia sendiri Yang akan membelikan Baju baru Untuk diri kalian Misalnya Kalian Membutuhkan Teman sharing Ataupun surhat Dia akan selalu berada Untuk diri kalian Dan dia juga Tidak berhenti Untuk banyak berdoa Di sana Kepada Tuhan Ya Tuhan Semoga Bukakanlah Hati Hatinya Maksudnya hati kalian Orang yang Orang yang kalian Dilingkan ini Berdoa Kepada Tuhan Untuk kalian Bukakanlah Hati kalian itu Supaya Bisa menerima Dia dengan apa Adanya Dengan tulus Karena Saat diri kalian Menerima Orang ini Apa adanya Dengan tulus Maka saat itu Orang ini Akan Menjadi Memiliki kekuatan Kekuatan orang ini Akan bangkit Berupa rasa Semangat Dan orang ini Juga akan Memperlakukan kalian Secara lemah Lembut Penuh dengan Perhatian Tidak sampai Kalian berkekurangan Sedikit pun Ya disini Karena memang Itulah harapannya Kepada diri kalian Sehingga Begitu besarnya Harapan dia Kepada diri kalian Itu membuat Dia menempuh Jalan pengorbanan Yang seperti ini Never ending story Karena Setiap hari Setiap waktu Waktunya itu Habis hanya untuk Memperhatikan kalian Dengan cerita yang Tidak habis-habisnya Membuat dirinya itu Berpikir dari waktu Ke waktu Bagaimana caranya Supaya kalian Bisa menerima dirinya Ya Tapi apapun itu Semuanya tergantung Pada diri kalian Kembali ya Saya hanya Mediator yang Membaca saja Karena Dalam jangka waktu Yang ke depan Disini ada Kartu lovers Dimana Koneksi kalian Dengan orang yang Kalian dilingkan ini Adalah The lovers Ya The lovers Adalah jodoh Sesuatu yang telah Dipersatukan oleh Tuhan Ya Bisa jadi Twin flame juga Ini juga bisa Ya Kalau tidak ada Kartu the lovers ini Di dalam perasaannya Ya Yang sudah begitu serius Ya Sudah begitu mendalam lagi Ya Maka dia Pasti tidak akan Sanggup untuk Melakukan pengorbanan Yang sudah Se ekstrim ini Ya Bahkan Saat itu Kita Beri perumpamaan Atau contoh ya Istilah yang Lebih lebainya Sedikit ya Bahkan disuruh dia Untuk mengorbankan Nyawa mati Demi kalian Dia juga sanggup Karena The strength Ini seorang wanita Yang sedang mendekati Se ekor singa Dimana Dia ingin Menjinakkan singa tersebut Dan dia tahu Apa yang menjadi resikonya Kalau singa tersebut Mengamok dan Memakan dirinya Silap-silap Nyawanya juga bisa Bisa melayang Nah itu Adalah simbolnya Dimana Pengorbanannya itu Demi mendapatkan Diri kalian Dia bisa mengorbankan Apapun termasuk Mengorbankan Nyawanya sendiri Karena Kalianlah Orang yang membuat Dirinya bisa menjadi Semangat Dan merasa Antusias sekali Disini Apalagi Kalau sempat Kalian sudah Menerima dirinya Wah Itu rasa syukurnya Bukan main Bukan kepalang Disini Rasa syukurnya Kepada diri kalian Maka ini Akan menimbulkan Kekuatannya Menjadi sosok Seorang pribadi Yang sangat tangguh Sekali Bahkan Dari orang yang Kalian lihat Awal mulanya Mungkin agak lemah Agak lembek Di saat kalian Bisa memberinya Harapan Dan menerima Dia Saat itu Dia akan berubah Menjadi Seorang Strongest Disini Orang yang Sangat kuat Sekali Bahkan Contohnya Bisa berubah Menjadi sosok Seorang superman Lagi saat itu Apapun Sanggup dia Lakukan Ada orang Ada gangguan Datang Sekalipun Demi mempertahankan Diri kalian Dia bisa Menempuh Cara mengorbankan Nyawanya Untuk menyingkirkan Si orang tersebut Karena ada Kartu The Lovers Disini Antara Kalian dengan dirinya Ini memang Jodoh yang telah Dipersatukan Oleh Tuhan Dan Sampai Kemanapun Kalian berusaha Untuk menghindari Diri dia Dia akan Terus mengejar Diri kalian Dengan Tidak ada Henti-hentinya Berusaha Untuk menaklukkan Diri kalian Disini Dan sampai Kapanpun Kalian berusaha Untuk menghindar Kalian juga Tidak bakalan Bisa menghindari Orang ini Karena jodoh Sudah berada Di tangan Tuhan Dan terakhir Jangka waktu Kedepannya Kalau kalian Bersama dengan Orang ini Akan ada The World Dunia baru Suasana Romansa Yang baru Tersiptakan Di dalam Kehidupan kalian Dimana dunia itu Dibangun Oleh diri kalian Dengan begitu Intim Dengan begitu Mesrah Saling memperhatikan Satu sama lain Dan saya Lihat disini Kalau misalnya Kalian Jadian dengan Orang ini Orang yang kalian Dilingkan ini Kedepannya Dalam jangka waktu Panjang Orang ini Bakalan Sering Bahkan setiap hari Bisa mengajak Kalian Jalan-jalan Pergi keluar Untuk nonton Untuk makan malam Makan siang Setiap hari Sanggup dia lakukan Demi diri kalian Itulah pengorbanan Yang bisa dia lakukan Maka disini Saran untuk kalian Adalah Acceptance Penerimaan Disini Terimalah dirinya Dengan apa adanya Karena melihat Dari niat Tulusnya itu Ingatlah Manusia itu Tidak ada yang sempurna Mungkin secara Mungkin secara fisik Tidak memenuhi Kriteria dari diri kalian Tapi hatinya itu Jauh melebihi Ekspektasi Dari apa yang kalian Harapkan Disini Maka disini Sebelum menerima Orang ini Lihatlah diri kalian Kalau diri kalian Ini juga manusia biasa Yang juga memiliki Kekurangan Jadi jangan menuntut Yang terlalu Berlebihan Dari orang ini Tapi lihatlah Dari keseriusannya Terimalah dia Acceptance Karena cintanya ini Sulit kalian Dapatkan lagi Nantinya Karena cintanya ini Adalah unconditional love Cinta yang Tanpa Mengenal batas Disini Cinta yang penuh Dengan pengorbanan Tidak Melihat situasi Dan kondisi Apapun Tidak melihat Bentuk Wujud Fisik kalian Dia juga tidak tahu Lagi apa yang Menjadi kekurangan Kalian Dia juga tidak mau Tahu lagi Yang penting Dia hanya menginginkan Kalian Dia hanya mencintai Kalian Itu saja Kalian mau jelek Mau cantik Badan kalian Mau gendut Mau kurus Ramping Mau tepos Yang penting Perasaannya itu Sudah ada Pada diri kalian Tanpa melihat Fisik kalian Maka disini Kalian juga Dituntut Untuk Jangan Untuk Jangan terlalu Banyak Mengharapkan Yang terlalu Berlebihan Dari si orang ini Syukurilah Cinta seperti ini Tidak akan datang Lagi Kalau kalian Misalnya Menolaknya Tapi Untuk pada Akhirnya Keputusan juga Ada di tangan Kalian Kalian yang Paling berhak Untuk memilih Mau atau tidak Mau ya Itu Urusan kalian Saya disini Hanya menyampaikan Saja Dan ini Adalah Readingan General Dengan Penyampaian Yang seadanya Untuk Yang lebih Mendetail Atau Lebih akurat Lebih terperinci Silahkan Kalian Melakukan Konsultasi Personal Ataupun Private Reading Dengan diri Saya Di mana Nomor Whatsapp Saya Telah Tertera Di kolom Deskripsi Maupun Kolom Komentar Yang paling Atas Silahkan Kalian Baca Baik-baik Dulu Dan Pelajari Dengan sesama Segala Aturan-aturan Persyaratan Dan ketentuan Yang berlaku Untuk layanan Berbayar Ini Agar Jangan Terjadi Kesalahpahaman Nanti Kedepannya Oke Nah Viewers Sekarang Saya Telah Membacakan Ketiga Dek Tersebut Tidak Peduli Reading 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 Resonate Atau Tidak Tapi Ambil Sisi Positif Dari Reading 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 Tanda Yang bisa Memperingatkan Diri 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 Lebih Bisa Lebih Waspada Atau Bisa Melakukan Tindakan Antisipasi Pencegahan Atau Lebih Bisa Mempersiapkan Diri Kalian Untuk Segala Kemungkinan Yang Bakalan Bisa Terjadi Untuk Kedepannya Oke Dan Kalau Misalnya Kalian Menyukai Video Ini Ya Dan Video Ini Berguna Untuk Diri Kalian Sekali Lagi Saya Mohon Dukungannya Dengan Cara Subscribe Like Comment Dan Share Perkenalkan Kepada Kawan Kalian Channel Saya Ini Agar Kedepannya Semakin Bertambahnya Jumlah Subscriber Saya Saya Semakin Bersemangat Di Dalam Menyajikan Konten-konten Yang Lebih Bisa Berguna Untuk Membantu Diri Kalian Semua Oke Kita Saling Tolong Menolong Dan Membantu Satu Sama Lain Disini Oke Dan Pemberi Tahuan Yang Pertama Jika Kalian Tertarik Untuk Melakukan Konsultasi Personal Ataupun Private Reading Dengan Diri Saya Buruan Sepetan Supaya Kalian Antrinya Jangan Terlalu Lama Saat Itu Dengan Cara Nomor Whatsapp Saya WA Saya Telah Tertara Di kolom Deskripsi Maupun Kolom Komentar Yang Paling Atas Silahkan Kalian Baca Baik-baik Dulu Dengan Dan Pelajari Dengan Sama Segala Aturan Ketentuan Serta Persyaratan Persyaratan Apa Saja Yang Berlaku Untuk Pelayanan Berbayar Ini Supaya Jangan Terjadi Kesalah Pahaman Nanti Kedepannya Oke Dan Pemberitahuan Kedua Saya Membuka Grup Di Facebook Grup Tarot Bernama Tarot Mania Indonesia Sekali Tarot Mania Indonesia Di Sana Ada Tarot Reader Yang Lainnya Di mana Mereka Kawan-kawan Saya Yang Telah Membuat Channel Di Youtube Ini Juga Dan Mereka Semua Telah Saya Jadikan Moderator Di Dalam Grup Tersebut Kalian Dipersilahkan Untuk Bergabung Di Dalam Grup Tersebut Jangan Sungguhan Kalau Misalnya Kalian Memiliki Masalah Atau Problem Apapun Di mana Saya Tidak Bisa Menangannya Maka Di Sana Kalian Akan Ada Tarot Reader Yang Lainnya Yang Bisa Ikut Menghander Permasalahan Kalian Cukup Mencari Moderator Yang Ada Di Dalam Grup Tersebut Saja Karena Mereka Semua Adalah Tarot Reader Semuanya Dan Pemberitahuan Terakhir Silahkan Di Follow Akun Instagram Saya Di mana Akun Instagram Saya Telah Tertera Di Kolom Deskripsi Maupun Kolom Komentar Yang Paling Atas IG Itu Saat Kalian Follow Akun Instagram Saya Meskipun Tidak Melakukan Personal Ataupun Private Reading Dengan Diri Saya Kalian Bisa Bebas Sharing Curhat Dengan Diri Saya Dan Memang Pengetahuan Saya Pengalaman Saya Memang Memiliki Keterbatasan Disini Tapi Dengan Keterbatasan Yang Kalian Surhatkan Apa Untuk Apa Saja Yang Kalian Sharing Kepada Diri Saya Sesuai Dengan Keterbatasan Pengetahuan Dan Pengalaman Saya Dan Saat Kalian Sharing Surhat Dengan Diri Saya Kalian Tengah Menyalurkan Energi Kalian Kepada Diri Saya Sehingga Lebih Jelas Tersampaikan Kepada Diri Saya Dan Itu Bisa Mempengaruhi Keakuratan Reading Saya Untuk Kedepannya Nanti Dimana Reading Saya Buat Hanya Untuk Diri Kalian Semua Oke Dan Jangan Lupa Banyak Berdoa Disana Disini Saya Selalu Senantiasa Mendoakan Yang Terbaik Buat Diri Kalian Semua Amin Ya Akhir Kata Saya Pamit Undur Diri Dulu I See you Again Very Soon On The Next Video Salam Cerah Penuh Kedamaian Sadu Sadu